Intro Yalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 19 September 2023 Kitab Keluaran Pasal 16 Ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-24 akan menjadi bahan bacaan dan renungan kita pagi hari ini Sebelumnya, mari kita berdoa Ketika di pagi hari ini ya Tuhan, kami membuka mata Betapa kami sungguh bersyukur atas karya dan keagunganmu ya Tuhan Kami boleh ada sebagaimana adanya Tuhan memberikan nafas kehidupan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami Sebelum kami menapaki kehidupan di hari ini ya Tuhan Tuhan, perkenankanlah firman kebenaranmu Akan mengisi kehidupan kami Mengisi hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh kedapatan sebagai anak-anak pelaku firman di tengah-tengah dunia ini Roh Kudus akan memampukan kami dengan hikmat Untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan Ini doa kami di dalam anakmu Yesus Amin Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh Yang menutupi perkemahan itu Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu Ketika embun itu telah menguap Tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus Sesuatu yang seperti sisik Halus seperti embun beku di bumi Ketika orang Israel melihatnya Berkatalah mereka seorang kepada yang lain Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu Tetapi Musa berkata kepada mereka Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu Beginilah firman Tuhan Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya Segomer seorang Menurut jumlah jiwa Demikianlah diperbuat orang Israel Mereka mengumpulkan Ada yang banyak Ada yang sedikit Ketika mereka menakarnya dengan gomer Maka orang yang mengumpulkan banyak Tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit Tidak kekurangan Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya Musa berkata kepada mereka Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi Lalu berulat dan berbau busuk Maka Musa menjadi marah kepada mereka Setiap pagi mereka memungutnya Tiap-tiap orang menurut keperluannya Tetapi ketika matahari panas Cairlah itu Dan pada hari yang keenam Mereka memungut roti itu Dua kali lipat banyaknya Dua gomer Untuk tiap-tiap orang Dan datanglah semua pemimpin jemaah Memberitahukannya kepada Musa Lalu berkatalah Musa kepada mereka Inilah yang dimaksudkan Tuhan Besok adalah hari perhentian penuh Sahabat yang kudus bagi Tuhan Maka roti yang perlu kamu bakar Bakarlah Dan apa yang perlu kamu masak Masaklah Dan segala kelebihannya Biarkanlah di tempatnya Untuk disimpan sampai pagi Mereka membiarkannya di tempatnya Sampai keesokan harinya Seperti yang diperintahkan Musa Lalu tidaklah berbau busuk Dan tidak ada ulat di dalamnya Demikian firman Tuhan Tema renungan kita Pagi hari ini Yaitu serakah Dalam bahasa Toraja Disebut dengan Barak Atau Soko Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Semoga Di masa-masa sekarang ini Kita tidak lagi menjumpai Orang yang serakah Soal makanan Mengapa? Karena hampir dikatakan Dalam setiap acara Makanan sudah melimpah Kita lihat saja Dalam kebaktian-kebaktian rumah tangga Hampir semua keluarga sudah menyiapkan makanan Paling tidak kue Mungkin kalau kita mau membandingkan Dengan masa-masa di tahun 1980-an kebawah Makanan masih sangat terbatas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Serakah Soko Barak Atau Selang Sebenarnya termasuk kategori kebiasaan buruk Orang yang serakah adalah orang yang egois Orang-orang tua dulu selalu mengingatkan generasi Untuk belajar tidak serakah Tang melo tuba arak pia Bahkan Kadang orang yang kebiasaannya serakah Menjadi olok-olokan dalam masyarakat Ketika ada kegiatan Ketika ada kegiatan besar Kegiatan bersama-sama Ya dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saat melintasi padang gurun sin Tuhan memberikan roti kepada bangsa Israel Dan Musa telah memperingatkan Untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan Tidak boleh lebih Karena besok berkat Tuhan Akan diberikan lagi Akan tetapi Banyak Dari bangsa Israel yang tidak mendengarkan Dan mencoba mengumpulkan roti Dalam jumlah yang banyak Untuk mereka makan esok hari Roti yang mereka simpan Kemudian menjadi busuk dan berulat Sehingga tidak bisa dimakan lagi Tuhan sudah mengingatkan mereka Melalui Musa Bahwa mereka harus percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Yang akan memberikan berkat Bagi mereka Namun Mereka tergiur dengan banyaknya makanan Dan mungkin dalam pikiran mereka Ini adalah suatu kesempatan Untuk mengambil lebih Dari yang dibutuhkan Bapak Ibu yang terkasih Keserakahan Adalah perlakuan Buruk yang tidak pantas Untuk kita pelihara Tuhan sudah menyediakan Sesuai dengan kebutuhan kita Mari Kita belajar untuk Mencukupkan diri Firman Tuhan Dari Filipi 4 Ayat 11 berkata Kukatakan ini Bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar Mencukupkan diri Dalam segala Keadaan Amin Demikian Renungan firman kita Pagi hari ini Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang sudah boleh Dinyatakan pagi hari ini Ya Tuhan Berkenanlah Tuhan boleh menemui kami Untuk melakukan Kebenaran firman Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kami Kami berdoa ya Tuhan Untuk jemaatmu Yang akan memulai hari ini Juga dengan pekerjaan Masing-masing Kiranya Tuhan Melindungi dan menyertai Dalam perjalanan Menuju ke tempat kerja Masing-masing Pun di dalam pekerjaannya Begitu juga ya Tuhan Jemaatmu Yang mungkin tinggal Di rumah masing-masing Kiranya Tuhan Memberkati Dengan segala Apa yang mereka Lakukan ya Tuhan Kami berdoa ya Bapak Untuk anggota jemaatmu Yang ada dalam Kelemahan tubuh Kiranya Tuhan Memberkati Memberikan kesehatan Kekuatan Kepada mereka Pulihkanlah ya Tuhan Sehingga Di hari-hari Yang akan datang Jemaatmu Boleh kembali Bersama-sama Untuk melakukan Tugas tanggung jawab Bahkan boleh Mengangkat pelayanan Dan bersama-sama Untuk bersekutu Tuhan kami berdoa Juga buat Anak-anak Yang ada Dalam masa pendidikan Baik yang sedang berkuliah Maupun yang ada Di bangku sekolah Tuhan Menyertai mereka Memberikan kekuatan Memberikan kesehatan Memberikan kemampuan Ya Bapak Biarlah mereka Boleh belajar dengan baik Dan biarlah mereka Juga boleh Menggapai cita-citanya Semua jemaatmu Ya Tuhan Dengan segala Pergemulan Pribadi Lepas pribadi Tuhan kiranya Mau mendengarkan Dan menyahuti Mereka Ya Bapak Tuhan Segala kehidupan kami Kami serahkan Kedalam tangan Pimpinanmu Ini doa dan Permohonan kami Ya Tuhan Ampunkan Salah dosa kami Di dalam Enakmu Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih